Ini contoh skill yang di reward ya tuh lihat sendiri Bisa nembak dengan nambah darah dan ini cocok buat support temen-temen ya Sedangkan ada juga yang cocok buat kalian yang suka barbar kayak gini nih Buat kelincahan gaming guys Terus ada yang buat aim Nah aim kalian makin tajam kalo pake skill karakter ini Jadi yuk tonton videonya biarin bisa comeback kayak gini Yo guys balik lagi sama saya Kadafi di game Free Fire Battle Run lagi Nah jadi di video kali ini ya aku bakalan share ke kalian Kombinasi skill karakter update yang bakalan meta terbaru 2024 guys Dan ini update-an di bulan Juli ya Dimana ada skill-skill yang di reward kayak Capella, Olivia dan lain-lain Jadi makin overpower banget temen-temen Dan di meta kali ini skill-skill yang dulunya meta Kayak Kelly dan lain-lain itu udah hampir gak berguna guys Karena udah ketutup dengan skill-skill aktif dan skill pasif yang semakin lama semakin balance Tapi ada juga skill-skill aktif yang sangat-sangat overpower guys Jadi gimana kombinasinya? Langsung aja kita bahas Tapi sebelum itu ya Buat kalian yang belum subscribe Atau yang baru tau channel ini guys Kalian bisa langsung klik dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video menarik seputar game Free Fire temen-temen Dan nanti aku bakalan makin niat lagi dalam upload konten Yuk langsung aja kita bahas dari yang nomor 1 Skill karakter kombinasi yang cocok buat rusher temen-temen ya Disini ada Tatsuya, Nikita, Maxim, dan Caroline Oke mari kita bahas Jadi skill ini cocok buat main di BR ranket sebagai rusher Dan cocok juga buat main di mode class squad temen-temen Dimana skill aktif pake Tatsuya Buat gocekan dan buat kabur Serta buat ngeras Karena skillnya kan bakalan semakin mempercepat laju lari kalian dalam 2x dash Nah ditambah skill-nya Nikita Yang bakalan mempercepat reload speed kalian Terutama buat yang pake skin shotgun Yang kalian tuh kalo reload lama bisa pake skill ini kita biarin makin cepet buat ngeras Gocekan dan reload Ditambah Maxim nih Buat kalian yang abis war atau lagi perang Terus kalian darahnya mau abis Kalian bisa isi medkit dengan cepet pake Maxim Ditambah buat gocekannya lagi Kalo kalian pake shotgun atau user shotgun Kalian bisa pakein skillnya Caroline Dia bakalan mempercepat pergerakan pas pake shotgun Tapi kalo kalian gak suka pake shotgun User SMG Atau kalian mainnya tuh di mode rankednya solo Bisa ganti skill Caroline menjadi skill Joseph temen-temen Dimana skill Joseph ini mempercepat pergerakan juga Tapi meniadakan gangguan-gangguan tertentu Jadi misalnya kalian kena skill dari musuh Kena skill homer dari musuh Bisa langsung ditiadakan oleh skillnya Joseph ini Dan ini cocok banget buat rusher temen-temen ya Yuk sekarang kita bahas langsung yang nomor 2 Tadi kan untuk rusher Sekarang masih buat rusher juga temen-temen Tapi disini lebih ke buat solo vs squad Ini skill yang udah sangat pasaran Tapi masih tetep overpower guys Skillnya ada Orion, Miguel, Nikita, dan Hayato Disini pake skill aktif dari Orion Yang bakalan merubah EP atau kuning-kuning Atau jamur menjadi crimson energi Dan bakalan bisa berubah menjadi bola-bola merah Yang ketika kalian jadi bola-bola merah Kalian gak bisa dihit oleh musuh Dan musuh yang ada di sekitar kalian Itu bisa melambat ya pergerakannya Jadi ini OP banget buat solo vs squad Dan buat bantai-bantai di tengah peperangan jarak deket Ditambah skillnya dari Miguel Nah tadi kan Orion perlu EP atau jamur Kalian bisa tutupin pake skillnya Miguel Ketika kalian ngekill musuh EP kalian bakalan meningkat temen-temen Ini udah satu paket banget Nah kalo kalian usernya jarak deket banget nih Kalian bisa pake Nikita Karena Nikita ini mempercepat reload speed Dan by the way Nikita ini emang lagi overpower banget guys ya Ditambah kalian pake skillnya Hayato Untuk mengurangi durability phase kalian Jadi kalian itu gak gampang pecah phase kalian guys Ketika perang jarak deket Dan tetep lincah Dan cepat buat kill musuh Nah kita langsung aja masuk ke nomor 3 ya Dua yang di atas tadi udah untuk rusher Sekarang untuk orang-orang yang suka ngendok guys Suka main di atap factory Atau di tempat-tempat tinggi Skillnya adalah Santino, Laura, Naeri, dan Wolfrah Ini cocok banget buat main jarak jauh temen-temen Terutama buat ngendok Apalagi buat kalian yang suka turun atas factory Tapi pengen nyari senjata guys Jadi skillnya itu pake skill aktif Santino Yang bakalan munculin manekin yang lurus ke depan Dan kalian bisa teleportasi dengan manekin tersebut Cocok buat looting senjatanya Nah ditambah ketika kalian udah dapet senjata di tempat tinggi Kalian bisa tembakin musuh pake scoop temen-temen Kalo pake AWM bakalan lebih overpower Karena ada skillnya Laura Skill Laura ini bakalan meningkatkan akurasi ketika kalian pake scoop temen-temen ya Ditambah disini ada skill dari Naeri ya temen-temen ya Jadi kan kalian bakalan dapet glow wall terus menurus Kalo kalian pake durability glow wall kalian semakin tinggi Dan kalo kalian ngendok bareng temen Temen kalian bakalan ke heal secara teratur temen-temen Ditambah skillnya Wolfrah Kalo banyak yang nonton Damage ke kepala kalian bakalan semakin berkurang Jadi gak gampang kena headshot Gak langsung mati begitu saja Itu cocok buat ngendok temen-temen Sekarang kita masuk ke nomor 4 ya temen-temen ya Disini ada skill untuk rusher Tapi semi rusher temen-temen Gak ngeras langsung maju ke depan Jadi normal-normal aja Skillnya ada Raiden, Nikita, Joseph, dan Maxim temen-temen Raiden ini skill aktifnya Bakalan kalian munculkan kayak jaring laba-raba Yang memperangkap musuh temen-temen Jadi sebelum kalian rush Kalian aktifin dulu skillnya ini Ketika musuhnya terperangkap Kalian rush Jangan takut karena pergerakan kalian bakalan cepet Karena ada skillnya Joseph Meningkatkan kecepatan gerak Tapi juga disini kalian bakalan melindungi Dari skill-skill gak jelas musuh Terus ada Nikita Yang kalo mau reload bisa makin cepet Ini cocok banget emang buat bantai-bantai sama musuh guys Skill dari Nikita ini Ditambah kalo kalian mau isi medkit Bisa luckin cepet pake Maxim Dan kalo kalian mau ubah Kalian bisa ubah skillnya Maxim ini Jadi skill yang lebih berguna untuk kalian Skill Maxim disini cuman pelengkap ya Opsional bisa kalian ubah jadi skill siapapun Nah ini nih yang paling bagus Dan yang bakal jadi meta baru Yaitu skill karakter nomor 5 Kombinasinya ada Pertama kalian bebas di kombinasi nomor 5 ini Pake skill aktif siapapun Bebas pake siapapun terseras Tapi skill aktifnya harus pake capella guys Nah capella ini di reward Ketika kalian nembak temen Pake senjata apapun Shotgun, SMG, AR Itu bakalan ngeheal temen ya guys ya Jadi nembak temen pake senjata apapun Darah temen kita bakalan nambah kalo pake skill capella Dan ini cocok buat dipake support temen temen Terutama buat orang-orang yang suka jadi saving Atau suka jadi pengaman ya guys ya Ditambah kalo jadi pengaman Biasanya kan naik mobil Jadi otomatis pake skillnya Misa Biarin kalian gak ditembak Gak bisa ditembak pas lagi naik mobil temen temen ya Terus skill yang berikutnya Skill nomor 3 pasifnya Kalian bisa pakein Moko Kalo kalian war jarak jauhnya Buat nandain lokasi musuhnya Biarin rusher kalian itu lebih mudah lagi Intinya disini harus ada skill dari capella dan Misha Buat kalian yang suka menjadi saving atau pengaman Skill aktifnya bebas Mau pake Tatsuya, Orion, Santino, dan lain-lain Oke itu aja 5 kombinasi dari aku Semoga membantu kalian Dan kalo kalian masih mau pake Silahkan temen temen Ini emang overpower banget ini kok Saya kedafi undur diri Bye bye